Tadinya kita mau naik ke mobil ini, yang kita dapatkan hasilnya dari Oxtrade. Saya tadi ke kantoran DNA, ke bulan saya di DNA, 10 juta menjadi 1 miliar gitu. Alasan kenapa pariah afiliator ini udah ada bukti tapi gak ada ke polisi. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Ketemu lagi nih sama saya di sini. Yaiyalah, sama siapa lagi? Kalian berharap ada siapa yang gantiin saya? Gak ada lah. Oke, kita mau bahas apa sekarang? Mau bahas yang kalian tanya-tanya ya di kolom komen ini. Ini, ini, ini. Banyak yang nanya. Nudewa, geng, gimana? Kapten Vincent gimana? Kamu pasti subscriber baru ya? Kalo subscriber baru, tonton dong. Di bawah-bawah itu ada kok. Klik aja. Kapten Vincent, let's go. Atau Nudewa, geng, let's go. Ada tuh, kita pernah bahas banyak. Nah, tapi gak apa-apa. Sebagai pendengar aspirasi masyarakat ya, tidak seperti DPR kita, tidak pernah mendengar. Itu, maksudnya tidak pernah mendengar kalo lagi di mobil kan, dari luar mobilnya kedap suara. Gak didengar kalo dipanggil-panggil. Bagi kalian yang nanya, kenapa kita masih bahas ini? Karena masih banyak afiliator yang belum ditangkap. Jadi kita up aja lah. Dan kalian juga yang request kan? Hei, kalian request makanya kita up lagi ini. Di samping kita juga perlu adsense ya. Buat apa? Buat makan lah. Membuat apa kita perlu adsense semua ini? Membuat foya-foya. Beli tes lah jam 3 pagi. Gak cukup, mbak. Oke, jadi lanjut aja. Yang pertama kita mau bahas tentang ini nih. Request yang ini. Nah, Kapten Vincent gimana kabarnya bang? Nah, gini kabarnya sekarang. Kapten Vincent itu kita pernah bahas di bagian ini dan bagian ini. Itu kita udah bahas tentang kelegalan Oak Street dan ketidak ilegalannya. Tentang Binary Option atau trading yang pernah Kapten Vincent punya. Itu namanya Oak Street. Dia juga tentang flexing-nya. Dan sepak terjang Kapten Vincent di Binary Option. Nah, kenapa dia belum di penjara? Ya, belum lah. Jadi kemarin ini Kapten Vincent itu dipanggil ke kepolisian. Jadi dia tuh diperiksa oleh kepolisian karena apa? Nah, diduga dia itu masuk ke terlibatan Binomo karena ada videonya bersama Ike Pindraken. Bukan Ike-Ike. Itu beda lagi. Itu favorit saya, Ike-Ike. Wah, gak-gak, belan puasa gak boleh gitu ya. Abis belan puasa lah. Jadi di kepolisian, Vincent, Kapten Vincent ini diberikan 40 pertanyaan yang masing-masing berhadiah mulai dari 1 juta rupiah hingga 100 juta rupiah. Ini kayak, who wants to be a filiator? Lah, ini jadi dikasih 40 pertanyaan oleh kepolisian. 40 pertanyaan ini, yang pertama ini nama lengkap, yang kedua unggur, yang ketiga makanan favorit. Lah, ini diari ya? Gak-gak, jadi 40 pertanyaan ini tentang terkait menjadi binomo, saksi binomo gitu. Karena keterkaitannya dengan Indraken sebagai tersangka binomo benar option gitu. Tapi kepolisian, tipe penyidik ini belum menaikkan kasusnya. Atau statusnya dari Kapten Vincent menjadi tersangka gitu. Masih menjadi saksi dalam kasus binomo ini ya. Dan kepolisian belum mendapati bukti-bukti untuk transferan dari para tersangka binomo ke Kapten Vincent. Nah, itu untuk kasus binomo. Bagian nanya, kenapa gak ditangkep di Oak Street? Nah, ini polisi masih cari binomo dulu ya. Setelah Kapten Vincent pulang, dipanggil lagi nih. Jadi saksi baru tersangka Oak Street gitu. Karena apa? Karena dari Oak Street sendiri ya, sudah ada pelaporan dari para korban yang terkena kerugian lah dari trading Oak Street. Nah, kita udah pernah bahas sebelumnya. Ini Oak Street ini belum dicek kepolisian. Apakah ini ilegal atau ini legal gitu. Jadi untuk sekarang, Kapten Vincent itu kenapa belum jadi tersangka? Bagi kamu yang penasaran, karena masih jadi saksi binomo. Kasus Oak Streetnya belum di-up sama kepolisian. Nanti mungkin. Kasih Kapten Vincent inilah, nafas dulu. Kan baru datang kemarin habis COVID dari luar negeri gitu. Tapi, let's go harapkan semoga kalau Oak Street ini beneran ya, maksudnya bener-bener trading, itu Kapten Vincent ya cuma dimintai keterangan, terus pulang, yaudah. Ternyata kesalahan dari si korban yang memang lost aja di trading gitu. Bukan penipu seperti binomo ini ya. Kalau binomo ini kan jelas ada tipuan dari beberapa saksi gitu. Karena candle-candle-nya beda gitu. Lanjut ke posisi kedua. Ada DJ-DJ sekaligus yang super DJ-DJ. DJ Ura, DJ Una. Kenapa DJ Una ini? Ya nggak apa-apa ya, ini bukan nge-DJ. Salah satu DJ cantik kegemaran saya, waktu didasyat, muset tua amat ya, didasyat. Jadi DJ Una ini kemarin kita juga udah bahas, dia sekarang menangis terseduh-seduh. Kenapa? Karena merasa dirinya korban. Hei, sabar dulu. Kita punya videonya. Tentang testimoni kamu, masuk ke dalam DNA Pro. Ini dia. Kebetulan aku lagi di jalan, baru pulang lagi jalan-jalan. Biasa, karena aku kan jalan-jalan terus ya. Gue tadi ke kantornya DNA, aku masuk di DNA Pro. DNA sama sekali tidak pernah gagal membayar profit kita. Story-nya ternyata, emang profit-nya selalu konsisten. Sesuai dengan judulnya nih ya, setelah puluh juta menjadi satu miliar gitu. Dalam 6 bulan, dalam waktu 6 bulan bisa mencapai game master. Tanpa tambahan uangku pribadi. Dari sini, wah aku udah dapet reward. Udah dapet motor, meskipun aku bisa bawa motor ya. Udah dapet mobil. Aku bisa renovasi rumah orangtuaku. Nah, di sini ya, DJ Unando bilang bahwa, Hai teman-teman, apa kabar? Gimana kabarnya? Aku sekarang abis jalan-jalan. Wah, jalan-jalan terus aku ya. Waduh, flexing coy. Yang pertama. Langsung dia bilang, yang kedua, mendapatkan berkah dari DNA Pro. Karena kan pandemi. DJ-DJ, job DJ kan sepi. Jadi dia ikut nih, maunya jadi ada passive income. Nah, dia invest ke DNA Pro. Nah, di DNA Pro, dia dapet uang banyak. Dia bilang, dari 10 juta, jadinya 1 miliar. Wah, itu berapa persen ya? 100 persen? 1000 persen! Iya nggak sih? Lupa. Jadi 1 miliar dari 10 juta, itu kurun waktu 6 bulan. Nah, dan dia bilang, kalau DNA Pro ini bener-beneran bener gitu. Beneran bener-bener nipu. Nggak, maksudnya bener-beneran bener gitu. Cek aja dari historinya. Nah, historinya tuh udah bisa ngasih kamu keuntungan yang konsisten. Sebanyak 1 M. Mungkin 1 M ini dikasih ke Leslar. Wah, nggak, nggak, bukan, bukan. Sebanyak 1 M. Nah, setelah itu, setelah ternyata robot trading ini ketahuan robot abal-abal ya, DJ undang aku, saya ini adalah korban. Saya rugi 700 juta, saya menyesal di DNA Pro. Wah, untung 1 miliar, rugi 700 juta. Masih untung mah 300 juta! Nggak, nggak, nggak. Nah, ini maksudnya, tapi dia udah klarifikasi tentang video yang dia buat sebelumnya. Jadi, itu video tentang ada yang Zoom Meeting. Itu testimoni tentang awal-awal si DJ Una ikut di, itu, di DNA Pro. Jadi, dia beneran di awal-awal tuh dapet konsisten-konsisten tuh, keuntungan-keuntungan. Dan dia juga ajak keluarga sama kerabatnya, katanya. Nah, sekarang pas masuk penjara nih, tim-tim Octopus atau leader-leadernya si, ini ya, si DNA Pro, kan, let's see udah pernah bilang, korban melapor, melaporkan leader, leader melaporkan owner, owner melaporkan korban. saring lapor-laporan. Jadi, lapor Pak. Jadi, DJ Una ini melapor bahwa dia adalah korban, memberikan kesaksian bahwa dia adalah korban. Dan, lost hingga 700 juta. Tapi, di sini aku apresiasi banget bahwa, dia beneran jujur ya, dia bilang bahwa, saya di sini malu. Kenapa malu? Ya, malu lah. Bukan malu-maluin ya. Dia malu karena udah pernah mengajak orang untuk invest di DNA Pro. padahal dia sendiri kena tipu sama DNA Pro. Nah, apalagi yang diajak. Berapa orang yang diajak kena tipu ini? Diajak kena tipu 700 juta. Padahal modal 10 juta ya. Jadi, 1M. Modal 10 juta, rugi 700 juta itu gimana ya? Berarti keuntungannya dia itu masuk ke kerugiannya dia ya? Ini kan tanya, cuma nanya gitu. Jadinya, dia malu telah mengajak keluarga atau sanak saudara kerabat juga dalam masuk DNA Pro. Karena DNA Pro ini sekarang jadinya bermasalah. Lanjut ke posisi nomor 3 ada Nudiwak Gang. Kenapa mereka ini, si dia ini ya, si Nudiwak Gang ini belum ketangkep? Karena belum ada laporan. Diduga sampai saat ini ya, Nudiwak Gang itu tidak sebesar Indrakens dan juga Nudi Salmanan. Kerugian yang dilakukan oleh si Nudiwak Gang itu kepada member-member downlinenya. Nah, karena itu sampai saat ini dia belum ditangkap kepolisian, masih menjadikan saksi. Karena kepolisian ini masih mau menangkap ikan kakap yang lebih besar. Kalau Nudiwak Gang kan dapat puluhan miliar dulu gitu. Jadi, mungkin ya, ini diduga. Atau kemungkinan kepolisian masih bekerja sama dengan si Nudiwak Gang untuk menangkap kelas yang lebih kakap gitu. Yang lebih mungkin fakarit sekarang kemarin ditangkap. Atau nggak yang lebih banyak lagi lah. Yang sampai ratusan miliar sekarang itu kerugiannya. Nah, sampai si ratusan miliar ini ketangkep, sebab ada dia ditangkep. Tinggal nunggu aja nih Nudiwak Gang. Kamu walaupun udah buat konten-konten miskin ya, kan konten kaya-kaya kamu kan juga banyak. Pasti banyak yang sebal sama Nudiwak Gang ini. Juga Instagramnya juga udah nggak ada. Sekarang udah nggak trading-trading nggak ini lagi ya, nggak flexing-flexing lagi. Karena tidak ada yang bisa diplexing. Semuanya bakal disita kalau kamu flexing. Jadi, itu dia top 3 chart afiliator kita dan kenapa mereka nggak ditangkap. Jadi, gimana nih? Kalau kalian punya request-an, apakah kita buat top 10? Top 10 chart 10 afiliator? Dan kabar-kabarnya gimana sekarang? Kayak MTV ya? Ini jadinya informasi yang bisa dikasih atas permintaan dari subscriber juga. Kabar-kabar mereka ini. Nah, disclaimer sekali lagi ya. Digit-digit disclaimer sekarang Let's Go. Takut ada apa-apa. Jadi, semua yang Let's Go ngomongin di sini sudah terdapat juga sumber yang terpercaya. Sumber-sumber konfesional. Sumber-sumber yang Let's Go dapetin. Semuanya jelas gitu. Jadi, tidak ada maksud Lego untuk mencetuhkan mertabat siapapun. Jika tidak ada yang terima dengan perkataan Let's Go dan konten Let's Go, bisa DM kita di Instagram. Selain di DM, di-follow dulu ya. Kalau nggak di-follow, saya nggak mau bales loh. Jadi, kalian juga bisa follow TikTok sama Instagram kita di sini. Kalau kalian mau ada kerjasama atau apa-apa, kalian juga bisa email kita di bawah ini untuk kerjasama sponsor Kip, kayak apa kek? Di sini sepi loh. Atau ada minuman kayak sebelum saya ngomong kan haus ya. Jadi, itu dia tongkrongan kita yang membahas tentang kasus-kasus saat ini. enak ya? Nongkrong-nongkrong seperti ini. Kita ngobrol-ngobrol. Padahal saya aja yang ngobrol. Kalian dengerin doang. Ngobrolnya di komen. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Let's go.